Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Semoga selalu keberkahan Rahmat Allah, Nikman Allah Selalu melingkupi Anda semua Para pendengar YouTube channel Akbar Zainuddin Kita masih membahas seri motivasi rezeki Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara kita memantaskan diri Untuk mendapatkan rezeki Allah Terutama rezeki yang tidak terduga-duga Para sahabat manjada wajada Tentu dasarnya adalah surat at-tolak Ayat 2 sampai 3 Ada tentu Allah menurunkan ayat ini Ada rezeki yang diturunkan setiap saat Rezeki yang tidak terduga-duga Rezeki itu siapa yang menurunkan? Rezeki itu kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala Diturunkan setiap saat kepada manusia Allah menjamin setiap orang Mendapatkan rezekinya masing-masing Maka setiap saat, setiap waktu Allah itu menebarkan rezeki yang sangat deras kepada manusia Nah masalahnya kemudian Kenapa ada orang yang mendapatkan rezeki Kenapa ada orang yang tidak mendapatkan rezeki Kenapa ada orang yang beda-beda mendapatkannya Jawabannya adalah karena ada orang Yang memang pantas menerima rezeki itu Dan ada orang yang memang belum pantas menerima rezeki itu Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana memantaskan diri kita Untuk bisa menerima rezeki itu Kok bisa Pak Akbar? Ada yang pantas ada yang tidak Ya iya Manusia diturunkan di muka bumi ini Itu adalah dalam keadaan sempurna Tapi manusia punya potensi Dua hal Untuk menjadi sangat mulia Lebih dari malaikat Tapi manusia juga diturunkan hawa nafsu Yang bisa menjerembabkan dari manusia Bahkan di bawah setan Nah itulah yang kemudian Membuat kita ini Bisa menjadi orang-orang yang pantas menerima rezeki Atau belum pantas menerima rezeki Maka kita setiap hari Kita berdoa Kita mengusahakan diri kita Agar bisa menjadi orang-orang yang pantas menerima rezeki itu Kita berusaha agar mesin rezeki yang ada dalam diri kita Agar menjadikan diri kita itu pantas itu bergerak Mesin untuk memantaskan diri itu bergerak Maka ketika Allah turunkan rezeki dari langit Rezeki yang deras setiap hari Rezeki yang bertubi-tubi setiap hari Kita sudah siap menerimanya Menjadikan diri kita siap menerima rezeki yang diturunkan Allah Bagaimana cara memantaskannya Kembali kepada ayat At-Tolak tadi Kuncinya itu adalah taqwa Taat kepada Allah SWT Yang paling utama itu adalah ketakwaan Yang paling utamalah ketaatan kepada Allah SWT Seringkali begini Rezeki itu kan datang dari Allah Sumbernya dari Allah Matahari Ya Sumber rezeki itu datangnya dari Allah SWT Matahari Terus kemudian bersinar di muka bumi ini Matahari bersinar Terus kemudian kita bekerja setiap hari Mencari rezeki Tapi yang kita lakukan Itu kita tidak mendekat Kepada arah mataharinya Tapi kita mengejar bayang-bayang Kalau kita hidup di dunia ini Hanya mencari dunia Hanya untuk kebutuhan dunia kita Maka Itu yang disebut sebagai mengejar bayang-bayang Akan capek hidup kita Setiap hari pagi-pagi Kita bangun pagi Yang kita pikirkan dunia Kita pikirkan dunia Kita pikirkan dunia Yang dikejar itu akan terus lari Karena kita mengejar bayangat Tapi kalau kita mengejar sumber rezeki itu Itu Insya Allah tanpa dikejar itu Rezeki itu akan dikasih oleh Allah SWT Kenapa? Karena ada ketaatan Karena Allah janji itu sudah kasih rezeki itu Tinggal kita itu siap gak menerima itu Kesiapan diri kita untuk menerima rezeki Itulah yang perlu kita upayakan setiap hari Lalu apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa menjadi pribadi yang pantas menerima rezeki Nah Yang paling utama tentu adalah Ketaatan kepada Allah SWT Taat kepada Allah itu adalah motor utama Mesin utama Bagaimana menggerakkan diri kita menjadi orang-orang yang pantas Kalau ketaatan kita sedikit Ya mesin kita Bobrok Artinya mesin rezeki kita itu Gak akan lari kencang Tapi semakin kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah Semakin kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Yang akan terjadi apa? Mesin rezeki kita tambah hebat Ketika mesin rezeki kita tambah hebat Maka upaya sekecil apapun Ikhtiar sekecil apapun Karena mesin rezekinya hebat Itu hasilnya pasti akan hebat Yang kita lakukan setiap hari sekarang ini Kadang-kadang Kita Mindset kita tentang rezeki Mindset kita tentang bekerja ini Yang mesti kemudian kita perbaiki Kita bekerja sangat keras Tapi kemudian Bekerja kita Semakin keras kita bekerja Semakin menjauhkan kita dari Allah Maka Bukan semakin keras kita bekerja Semakin banyak kita mendapatkan rezeki Tapi seringkali Semakin keras kita bekerja Karena jauh dari Allah Rezeki itu Semakin jauh dari kita Rezeki itu semakin jauh dari kita Kita banyak masalah dalam hidup kita Uang mungkin banyak Tapi masalah juga tambah banyak Karena apa? Jauh kita dari Allah Jauh kita dari Allah Maka saatnya kemudian kita Melakukan introspeksi diri Mari kita mulai Mari kita mulai Membangun diri kita Untuk menjadi mesin rezeki yang hebat Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah Banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran Bagaimana rezeki itu datang Itu karena apa? Ketaatan kepada Allah Yang paling mudah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Nabi-Nabi Nabi Ibrahim Kenapa kemudian Ketika dilempar ke api Itu apinya tidak panas Itu rezeki Itu kajaiban Itu kenapa? Karena taat kepada Allah Nabi Ibrahim Ketika Menyembelih Anaknya Kenapa kemudian diganti dengan domba Itu karena taat kepada Allah Nabi Ibrahim Ketika meninggalkan Anaknya di Mekah Negeri yang tandus Tapi Allah janjikan bahwa Mekah Itu akan jadi sumber Daripada makanan dari seluruh dunia Akan bertempuran makanan di tanah Dan itu terjadi sekarang Di Mekah itu semuanya ada Padahal dulu tanah itu tandus Kenapa itu terjadi? Karena rezeki Yang itu Karena rezeki yang datang Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa Kenapa kemudian kajaiban datang Ketika dikejar Kejar Oleh Fir'aun Kemudian Tongkatnya Dilemparkan Bisa membelah lautan Itu karena Rezeki dari Allah Tentu yang paling fenomenal itu adalah Kisah Mariam dan Zakaria Jadi Mariam ini ibunya Itu bernazar Kalau saya Anak saya ini lahir Saya akan Dia itu saya minta Untuk selalu hanya di Mihrab di masjid Tidak kemana Maka sepanjang hidupnya Mariam itu hanya ada Di Mihrab Zakaria yang mengasuhnya Dan herannya Zakaria Ketika Setiap kali datang ke Mariam Kok tersedia makanan Dimana-mana Tersedia setiap saat Makan Zakaria bingung Ini dari mana makanan itu Ini dari Allah Dari Allah Bagaimana caranya Wah Mariam Engkau mendapatkan makanan ini Dia berdoa Meminta kepada Allah Dan karena ketaatannya Mariam Maka makanan itu datang Dan Nabi Zakaria Kemudian karena ketaatannya juga Kepada Allah Umurnya sudah tua Saat itu kemudian Berdoa Agar diberikan keturunan Istrinya juga sudah tua Diberikan keturunan Akhirnya Allah Memberikan keturunan Kepada Nabi Zakaria Itu adalah rezeki-rezeki Yang luar biasa Pada zaman Nabi Nabi Muhammad Apalagi Mempunyai kekayaan Yang luar biasa Karena apa? Taat kepada Allah Para sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya Di samping karena Keahliannya berdagang Tapi sumber Kekayaan yang utama Itu adalah karena Taat kepada Allah Dan pada zaman sekarang ini Saya melihat banyak sekali Halal ajaib Tentang rezeki ini Ada orang yang dagang Pedagang kecil Taat sekali kepada Allah Kumpulkan uang Kumpulkan uang sedikit demi sedikit Akhirnya bisa berhaji Ada Pegawai kecil Taat kepada Allah Akhirnya bisa kemudian Mendirikan masjid Akhirnya bisa kemudian Diumrohkan Akhirnya bisa Berangkat Nah Banyak sekali Yang kalau kita Logikakan Gaji Masa bisa sih Kalau kita bicara Pakai logika Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tapi Allah Maha Kuasa Untuk melakukan sesuatu Allah Maha Kuasa Untuk melakukan sesuatu Yang penting kita Taat Taat kepada Allah Tentu saya ulangi lagi Cerita-cerita ini Banyak pesantre Yang Kalau dinalarkan Itu gak akan cukup Itu operasional Apalagi menggratiskan Santri-santrinya Tapi ternyata cukup Dan hidup lahir Banyak masjid ini Yang didirikan Itu modalnya Enok Tapi ternyata Bisa berdiri Milyaran Itu karena apa? Bukan semua Karena ketakatan Kepada Allah Maka Hidup kita Tidak ada Cara lain Kalau kita Ingin menjadi Orang-orang Yang dipantaskan Rezekinya Yang pantas Menerima rezeki Dan terutama Rezeki yang tidak Terduga-duga Adalah dengan Mendekatkan diri Kepada Allah Bagaimana caranya Mendekatkan diri Kepada Allah Tentu Saya buka Ayat pertama Dari Al-Quran Itu adalah Al-Fatihah Ayat 1 Yang pertama Kali Yang harus kita Benahi Itu adalah Mindset kita Ayat pertama Itu apa Coba Bismillahirrohmanirrohim Saya langsung Ini dia Yang sering Dikatakan Pak Kya Itu Guru saya Itu Perbaiki niatmu Sebelum kamu Melakukan sesuatu Perbaiki niatmu Maka niat kita Bekerja Aku niat Aku niat Ya Allah Aku bekerja Karena Allah Aku niat Memenuhi tanggung jawabku Sebagai para keluarga Yang istri bekerja Aku niat Ya Allah Untuk bekerja Membantu suami Untuk membangun Keluarga yang sejahtera Jadi niat kita Itu kepada Allah Aku pengen Bermanfaat Buat aku Buat keluarga Buat masyarakat Jadi niat kita Kepada Allah Untuk apa Memberi manfaat Buat keluarga Buat banyak orang Yang jadi pengusaha juga Kita niatkan Bukan untuk dunia Tapi bagaimana Untuk Allah Sehingga apa Apa yang kita Lakukan tiap hari Itu sedapat mungkin Itu menuju Ketaatan kepada Allah Jadi kita bekerja Bukan menambah Maksiat Kita bekerja Bukan Menambah Dosa Dalam hidup kita Karena itu akan Semakin menjauhkan Hidup kita Tapi kita Bekerja Itu adalah Bagaimana semakin Mendekatkan diri Kepada Allah Yang kedua Tentu saja Ibadah Kita perbaiki Sholat kita Sederhana Sholat kita itu kan Isinya doa Doa Dalam bacaan Sholat itu Luar biasa Kita perbaiki Dari hal sederhana Dari apa Mengerti artinya Lalu ketika Allahuakbar Kita resapi Betul Apa makna itu Hampir semua Doa Doa dalam sholat itu Adalah doa Untuk istighfar Doa Doa Meminta Taubat Dan doa Doa Meminta Rezeki Karena itu Paham Artinya Lalu kemudian Ketika Baca doa Tentang Bagaimana Kita itu Meminta Taubat Kita rasakan Dalam hati kita Betul Betul bahwa Kita sedang Berdosa Dan meminta Taubat Istighfar Lalu Mohon Rezeki Pada Allah Rezeki Apa saja Rezeki Sehat Rezeki Harta Rezeki Anak sholat Rezeki Keluarga Yang rukun Rezeki Punya Anak Rezeki Jodoh Rezeki Dapat Kerjaan Nah itu Benar-benar Kita komunikasikan Kepada Allah Ibadah Kita Sholat Kita Kita Perbaiki Insya Allah Itu akan Memperbaiki Hidup kita Baca Quran Kita Kita Perbaiki Sarana Kita Memperbesar Ketatan Kepada Allah Ya itu Ibadah Dan yang ketiga Tentu adalah Ilmu Kita Ngaji Lagi Ngaji Lagi Bagaimana Cara Kita Hidup Yang Benar Menurut Islam Kita Ngaji Lagi Ngaji Dengan Ulama Ngaji Dengan Guru Ngaji Dengan Siapa Saja Baca Buku Ngaji Mendengarkan Kajian Kajian Ngaji Ke Masjid Ngaji Lagi Jadi Kalau Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Ilmu Insya Allah Itu Akan Membuat Kita Menjadi Orang Orang Yang Tahu Oh Yang Benar Begini Yang Tidak Benar Begini Dengan Tiga Hal Tadi Kita Niat Kita Tujuan Kita Untuk Allah Kemudian Memperbaiki Ibadah Kita Memperbanyak Ilmu Insya Allah Ketaatan Kita Akan Bertambah Dan Ketika Taat Kita Bertambah Itulah Yang Akan Menjadi Mesin Rezeki Kita Nah Kalau Sudah Mesin Jadi Tentu Kita Boto Bagaimana Bodinya Kalau Kita Kayak Mobil Bodi Mobilnya Gimana Bahan Bakarnya Gimana Biar Turbo Fast Biar Cepat Rezekinya Datang Gimana Nah Itu Kita Akan Bahas Tentang Ilmu Rezeki Ini Motivasi Rezeki Ini Pada Video Video Selanjutnya Step Step Kita Mulai Dulu Dari Taat Kepada Allah Karena Itu Adalah Engine Yang Utama Mesin Rezeki Utama Kita Insyaallah Kalau Itu Kita Berbaiki Rezeki Itu Juga Akan Datang Kepada Kita Rezeki Allah Itu Datang Bertubi Teras Tanpa Hitungan Insyaallah Mudah-mudahan Selalu Kajaiban Rezeki Itu Datang Kepada Anda Semuanya Kita Pantas Menerima Rezeki Itu Setiap Sabtu Kita Ketemu Di Channel Youtube Akbar Zainuddin Membahas Kajian Motivasi Rezeki Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.